Intro Pantau Timnas Indonesia, Sen Patinama ungkap hal mengejutkan. Timnas Indonesia berhasil mendulang kemenangan atas Burundi di laga pertama PIPAMESD Maret 2023. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia disetak pada babak pertama. Adapun ketiga gol itu dilesatkan oleh Yaakob Sahyuri pada menit ke-6, Dendi Sulistiawan pada menit ke-14, dan Rizky Ridho pada menit ke-44. Sementara Timnas Burundi membalas lewat sepakan Pasipiku di babak kedua pada menit ke-51. Kemenangan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan ranking PIPAMESD. Usai pertandingan, Sen Patinama yang memantau perkembangan Timnas Indonesia, senang dengan kemenangan Timnas Indonesia tersebut. Ia pun menyampaikan kepada salah satu media rasa bangganya kepada para pemain Timnas Indonesia, dan mengakui atmosfer sepak bola Indonesia sangat bagus, dan dirinya sangat ingin segera membela Timnas Indonesia. Sen Patinama juga berharap para pemain Timnas Indonesia bisa menjaga konsistensi untuk menang di laga kedua kontra Burundi berikutnya. Saya senang melihat negara saya bisa menang atas Burundi. Saya melihat para pemain berjuang sangat bagus. Saya bangga. Atmosfer sepak bola di Indonesia sangat bagus sekali. Saya sangat menantikan debut bersama rekan-rekan di tim nasional. Saya berharap Timnas Indonesia bisa menang kembali di laga kedua kontra Burundi. Dukungan dari saya selalu menyertai Timnas Indonesia, kata Sen Patinama. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia bisa lebih mantap menatap laga kedua. Pertandingan kedua akan berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi pada Selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barang.